oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi melalui video kali ini saya akan berbagi lagi ya sedikit mengenai teknik alat berat jadi kemarin ada minta salah satu subscriber yang minta untuk di uploadkan mengenai nama pot-pot yang terdapat pada signal kontrol palep untuk eskapator hitachi saksi 110 ataupun saksis 200 ya karena di hitachi itu kan dari joystick tidak ada yang langsung masuk ke kontrol palep seperti pada umumnya di komatsu jadi dia memiliki namanya signal palep namun banyak yang operator atau customer yang mungkin sering mengerjakan sendiri alat beratnya unitnya nah terkadang bingung tertukar nah disini saya akan membagikan nama pot-pot yang terdapat pada signal palep dan ini gambarnya sangat jelas teman-teman yang ingin mengambil gambar ini silahkan diambil silahkan di screenshot atau silahkan di download videonya karena memang sengaja saya bagikan supaya mempermudah teman-teman melakukan pekerjaan di lapangan ya jadi teknik ini saya sering menggunakan ketika melakukan disassembly atau assembly bahkan saya melakukan troubleshooting unit hitachi jadi memang kalau saya sebelum mengerjakan unit hitachi di lapangan saya menyediakan host yang fleksibel yang panjangnya kurang lebih sekitar satu meter untuk menggantikan nanti piping atau pipa dari signal itu masuk ke dalam 10 kontrol palep jadi saya bisa pindahkan saya bisa pinjam presur dari signal yang lain untuk menganalisa jadi bisa mempersempit nanti masalah nah silahkan di simak videonya saya akan membahas mengenai bagian-bagian atau pot yang terdapat pada signal palep untuk eskapator hitachi jadi disini ada pot-potnya atau saluran bagian sisi kontrol palep jadi kalau di eskapator hitachi ini kan ada signalnya yang dari signal palep yang masuk ke kontrol palep harapannya teman-teman bisa menjadikan sebuah acuan atau standar ketika melakukan pembongkaran atau pemasangan dan mungkin bisa saja kelupaan jadi ini bisa diketahui dari sini video ini bisa disimpang atau di screenshot untuk menjadi standar atau pedomannya jadi dari atas ya dari atas ini warna hijau ada arm out ya arm out ini berarti arm keluar ya jadi itu untuk signalnya dan ada untuk swing kiri ya ada swing kiri disini kemudian ada untuk Hai apa namanya untuk plug ya plug untuk cepot untuk pengurang dan sekaligus ada untuk bucket masuk ya ini bucket masuknya warna biru ya yang ditunjuk Hai dan yang bagian sebelah kiri kalau kita menghadap kontrol palep ada swing sebelah kanan ya ada swing sebelah kanan kemudian ada Hai untuk return ke hidrolik tank saluran penggembal yang ketangki ini ya Hai dan ada untuk Hai jalur yang masuk kedalam Hai red travel untuk maju ya Hai dan ada untuk red travel untuk mundur nah ini semuanya ya yang sudah kita bahas kita bahas dan untuk sisi kontrol palep ada dua sensor yang terpasang disitu sensor yang paling bawah ini namanya pressure sensor untuk travel yahni yang merah ini ya yang ditunjuk dan bagian atas sensor yang bagian atas ini namanya pressure sensor untuk swing nah kemudian kita lanjut bagian sebelah kanan bagian bawah dulu ya bagian bawah ada sebuah warna kuning ini namanya flow combiner control palep pressure jadi larinya nanti ke kontrol palep bagian bawah lari ke flow combiner kalau ini buntu biasanya terkadang terkadang apa namanya travelnya itu lari sebelah ya ini kalau ini buntu jadi pastikan ada outputnya keluar disini saat travelnya dikombinasikan dengan attachment ya kemudian selanjutnya ada Hai untuk Hai untuk apa ya sebelah kiri mundur untuk trepel ya dan ada sebelah kiri untuk maju Hai kalau tadi yang mundur sekarang yang maju yang disini ya kemudian ada maket ya Hai ini ada baket juga ya dan selanjutnya ada baket untuk keluar baket keluar raw out dan ada untuk boom rise boom naik Hai dan selanjutnya ada saluran yang kembali lagi ketengki nah ini adalah saluran-saluran yang digunakan untuk kontrol palep ya Nah kami ada trik disini untuk dijadikan sebuah apa namanya persiapan jadi biasanya kalau saya ingin memastikan bahwa apakah keluaran daripada pilot preser ini normal atau tidak saya mempunyai selang panjang yang ulirnya sama dengan yang terpasang di sini dan nanti dihubungkan dengan pada bagian atas atau bawah 10 kontrol palep harapannya jika ada salah satu nanti dicurigakan rusak tarolah yang rusak adalah bagian boom rise disini yang mengalami kerusakan jadi untuk mengetahui apakah signalnya keluarannya ini bermasalah atau misalkan 10 kontrol palepnya bermasalah jadi kita bisa melakukan jumper jumper itu artinya menggunakan punya paket yang paket ini dijadikan sebagai suatu acuan atau diambil keluarannya disitu untuk menjemper ke salah satu komponen yang bermasalah seperti boom rise untuk memastikan apakah boom resenya ini tetap loyo atau bagaimana ya ini sebenarnya salah satu cara untuk mempersempit permasalahan jadi kalau ada dicurigakan boom boom resenya low power nah terkadang kita curiga dong curiga apakah disebabkan karena memang dari handle PPC nya joysticknya atau memang signal palep untuk boom resenya ini buntu jadi kita bisa mengakali dengan meminjam suplainya dari paket untuk menggerakkan si boomnya nah tentunya harus menggunakan host ya karena kalau di unitnya sendiri kan biasanya pakai pipa kalau pipa itu kan susah untuk di ditekuk-tekuk ya seperti itu jadi ini untuk apa namanya pot pada bagian sisi kontrol palep Nah selanjutnya saya akan coba menjelaskan bagaimana sisi belakangnya yang terhubung dengan joysticknya kita akan lihat di sini Hai nah ini ya untuk bagian belakang dari arah joystick nah disini ada sebelah kanan ya saya akan untuk sebelah kanan sendiri ya kita bagi tengah disini bagi dua disini jalurnya nah sebelah kanan ini ada potnya dari joystick untuk boom naik dia akan masuk di sebelah sini kemudian ada auxiliary atau tambahannya ya service kemudian warna pink kedua dari atas sebelah kanan ada boom lower nah nih teman-teman teman-teman jangan lupa ya kemudian ada yang lari ke pam 2 pam nomor 2 pluritnya ya plurit kontrolnya yang ada host kecil itu ya dia masuk ke sini dan yang biru itu untuk bucket roll-in yang biru yang hijau ini untuk auxiliary-nya ya atau tambahannya untuk service ketika ada tambahan tambahan yang lain dan warna pink yang ke yang berikutnya ya yang berikutnya untuk trepel sebelah kiri maju ya ini trepel sebelah kiri maju dan trepel mundur ya kemudian trepel untuk mundurnya disini sebelah kiri dan yang paling bawah ini untuk hidrolik tank Nah itu caranya untuk mengurut kapalnya kalau misalnya melakukan assembly unitnya sedangkan untuk sebelah kiri dari atas ada arm keluar arm rollout yang ini ya nah ini yang kuning kemudian untuk yang pink untuk swing sebelah kiri ya joysticknya sebelah kiri yang untuk swing kalau aslinya di hitachi kan joystick untuk swing itu sebelah kanan ya kemudian arm atau stick untuk roll-in yang kuning kedua dari kiri bagian atas dan selanjutnya untuk bucket keluar yang ini warna biru dan swing sebelah kanan yang warna pink Hai ya ini warna pink sebenarnya yang kalau yang ini yang umu ya yang satunya Hai dan untuk warna pink lagi yang ini bagian dalam itu untuk pompa nomor satu plowretnya ya dia akan mengarah ke situ kemudian yang paling bawah ini yang paling bawah ya warna orang sini nah nih yang saling kari ini untuk swing breaknya untuk release breaknya nanti kalau ada terkendala dengan swing breaknya nah ini diperiksa di jalurnya sini ketika ditiup angin atau apa yang bertekanan seharusnya tembus di sana ya di bagian swing breaknya kemudian yang warna ungu ini untuk travel kadang untuk maju yang ini Hai sedangkan untuk yang warna merah ini ini warna merah untuk primary pilot pressure jadi biasanya kalau di main relitnya ada selang masuk di atas main relit nah ini yang warna merah jangan sampai tertukar teman-teman ya jadi dengan melihat video ini harapannya sudah bisa melakukan pemasangan tidak perlu tertukar-tukar karena kebanyakan di lapangan itu tertukar ketika selesai melakukan pemasangan kalau mengenai diagramnya di dalamnya kemarin saya sudah bahas di sebelumnya ya seperti itu teman-teman ya Oke sekian untuk pembahasan mengenai pot atau jalur untuk signal filep pada Hitachi semoga bermanfaat Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh